Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk peta semuanya selamat siang Hai apa kabar teman-temanku semuanya kembali lagi dengan saya bayu Hai siang hari ini cuaca dari pagi sampai sekarang panas sangat panas sekali teman-teman cuacanya tuh lihat panas betul Hai Hai panas betul ini sekarang kondisi dalam gedung siang hari baru jam 2 siang untuk waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat Hai deh seperti biasa saya akan perlihatkan kepada teman-temanku sekalian untuk update-update bener-bener update-up bener-bener tiba-satu kemarin saya upload di stadia PL2 sekarang sudah berada di stadia PL3 cuman disana ada yang lebih bagus untuk stadia PL-nya di pasti di PL1 untuk adiknya toh nanti saya akan berlihatkan juga pada teman-teman untuk stadia PL1 yang adiknya lima bak di belakang tanah yang bagus paling ujung sama sini lah hampir sama hampir kalah untuk buka eh untuk beliganya seperti yang saya bilang kemarin toh untuk stadia PL ini kadang perkembangannya lebih cepat kadang juga bisa lambat juga untuk perkembangan di stadia PL ini teman-teman bukan hanya di stadia PL sebenarnya setiap stadia juga pasti begitu juga kadang juga tetap lambat juga kita di stadia soya atau misis itu semuanya juga akan lambat Oke teman-teman langsung aja saya perlihatkan ini di stadia PL3 nya ya ini teman-teman dan saya gayungkan wew suhu wangan ini sangat panas sekali teman-teman ini saya akan perlihatkan stadia PL3 nya oh sekali gayung Hai stadia PL3 nya teman-teman sampai panas HP ini teman-teman karena cuacanya memang panas sekali siang hari ini teman-teman sangat panas Hai nih Hai tokis stadia PL3 ini sudah panjangnya sudah mulai kelihatan panjangnya itu naik lagi kira-kira ya seberapa mili senti lah hampir apa mili aja lah berapa senti ayo berapa senti kok mili ngopo mili Hai pilihkan air panjangkan senti ya kurang panjang ini Hai nah Hai ini udah stadia PL3 nya update-an di bug satu ini teman-teman was semakin hitam semakin hitam semakin kelihatan untuk bibit bendurnya Oh semakin kelihatan dia diam di tempat karena apa dengaran nih cari makan nih stadia PL3 nya terlalu banyak airnya loh jadi ndak kelihatan betul Hai terus stadia PL ini stadia PL3 ini ya tahu kita kadang masih juga merasa khawatir karena masih rawan juga untuk stadia PL3 ini teman-teman ini kondisinya Alhamdulillah masih normal terus stadia PL3 nya Hai ini di stadia PL3 Hai sebenarnya dia itu sudah lebih gesit untuk mencari makannya juga panjangnya memang harusnya sudah lebih panjang lagi Hai stadia PL3 ini teman-teman Oke gimana Hai ini makan artemia juga sudah mulai kencang kita timbangan artemia ya mohon maaf teman-teman Hai dipanggil soalnya nah ini kita akan lihat lagi ini stok stadia PL3 nya nah Hai ndak begitu masih belum terlalu kelihatan sebenarnya itu sudah sangat jelas kelihatan besarnya panjangnya itu kita akan bandingkan ini dengan pak nomor dua ini teman-teman nah kayu nomor dua ya Hai nah Hai hampir sama karena ini di adiknya Hai adiknya di stadia PL1 ini masih ini Hai harusnya enggak sebesar ini PL1 ini Hai toh adiknya lebih bagus teman-teman daripada kakaknya Hai Oh Hai perbedaannya sangat jelas Hai Hai wadiknya yang tambah bagus ini Hai Hai jika teman-teman lihat di kamera pasti di kiranya sama untuk kecilnya tapi disini kita lebih bagusan adiknya ini Hai daripada kakaknya ini teman-teman saya perlihatkan lah sama biar enggak kita anu kan kita tuang dulu saya perlihatkan saya ambilkan ini sekarang juga dua ini teman-teman Hai untuk melihat perbedaannya Hai Hai jika dilihat di kamera Hai seperti ini teman-teman teman-teman Hai nah Hai jika dilihat di kamera posisinya masih sama seperti ini kayaknya enggak terlalu panjang dan besar juga teman-teman ini jika aku lihat langsung ini teman-teman bibitnya lebih bagus ini untuk bagi dua daripada bagi satu padahal ini stadia sekarang tuh masih di PL1 ini baru masuk PL kemarin kok kemarin yang PL sekarang masuk PL seri ini PL nya dia masuk di malam hari ternyata ini teman-teman Nah semalam sudah masuk PL ini untuk stadia PL1 nya lebih bagus ini stadianya PL Hai kalian dibak tiga teman-teman kita sekarang lihat dibak tiga nah Hai tubat tiga berbeda lagi Hai ya hampir sama kayak bak satu kalau bak tiga ini Hai bibitnya semuanya hampir rata sama yang T3 Hai PL nya ini teman-teman bibitnya bersama semuanya teman bak dua ini kok agak mendingan besarnya itu padahal ini usia masih di PL1 beda dua hari soalnya Hai untuk hari ini ini masih di PL1 semuanya bak empat juga sampai di bak enam sana ini hai 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 bibitnya kok sama ya Hai padahal lagi beda dua hari Hai terlalu padat Hai saya sendiri sampai bingung Hai lihat pendur Hai mistadia PL1 KPL berapa malam kemarin baru MPL sekarang harusnya PL1 ini hai 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 gimana teman-teman besarnya kok malah hampir sama semuanya ya hai 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 karena memang dari kemarin saya sudah bilang kepada teman-teman juga kan di stadia PL ini kita tidak bisa Hai eh apa nengarani Hai kita tidak bisa mengawah Hai kan tidak bisa sih sebenarnya apa Hai cadangkan kayak pertumbuhannya bisa lambat kadang bisa lebih cepat untuk di stadia PL ini Hai mungkin karena suhu atau airnya kan yang berbeda-beda setiap bak kita ini karena di setiap bak ini kan kita berbeda-beda pakannya enggak ada yang beda tapi takerannya untuk anunya tidak berbeda sih beda Hai kok ini dilihat dari sini kok malah gue ganteng Hai di kamera kok kelihatan sama semua Hai tapi dilihat dengan mata kok Hai ganteng-tenan terus ini tambah ganteng mana ini Hai ini bibitnya ini lho lebih besar lagi daripada bak satu Oh temen-temen enggak percaya Hai ini saya bawakan dulu saya gayungkan ini di bak satunya toh saya gayungkan deh eh sih lele bukti ini bak enam lho gayung bak enam Hai saya bawa di bak satu Hai mau kita taruh bawah ya nah oke kita taruh bawah saya gayungkan yang disini biar ndak sama-sama penasaran Hai aku sendiri juga penasaran soalnya ini ini bak satu ini bak enam paling ujung ya ini bak satu ini bak enam ingat-ingat ini sekarang di posisi bak satu teman-teman lihat deh posisi benernya seperti itu kita Hai nyetok ini putus-putus bukan karena anu loh gambarnya yang jelek loh ini kameranya jelek loh Nah kita bedakan dengan yang ini padahal ini adiknya ini untuk bak enam ini ini bak enam ini tadi kan disini lho ini bak enam nih ini bak satu lho nah ini bak enam lho kok malah hampir sama lho iya toh kayak ngeluh udah seh lho tapi kok malah bagus ini bak enam ini lho iya toh panjangnya lebih kelihatan daripada ini ayo ayo kayak ngeluh udah seh ayo ngeluh kok ngeluh enggak ngeluh enggak ngeluh lah mosa enggak lho iya toh piye karpe ngeluh lah oh beda bayangnya ini bak satu ini teman-teman loh bak satu ini tak angkat kayak ngeluh udah seh ini bak enam yoo tak angkat kabe iya coba kurang opo ngeluh ayo piye benuri karpe terusan ini bak satu yang ini bak dua eh bak dua lagi bak enam ayo terus ada lagi ini tak ambilkan lagi bak dua biar tambah ngeluh maneng dah seh nah 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 ini bak dua teman-teman ini bak dua ya tak jajirkan sini lho lho rahwe hmm ngeluh enggak ngeluh enggak ngeluh lah masa enggak lho piye teman-teman loh ini bak satu bak dua lho bak enam lho bak tiga empat itu hampir sama kayak yang di tengah ini ya bak tiga empat ini padahal ini di stadia PL3 sekarang sekarang ini PL1 ini ini PL1 juga ini PL3 saya majukan ke depan ini PL2 nya teman-teman jadi itulah namanya juga kerja di pembibitan iya lah kerja di pembibitan namanya bibit itu barang hidup kita kita kasih pakan juga sama-sama rata kasih pakan kasih anu juga sama-sama kita kasihkan airnya juga sama-sama kita ambil dari laut tapi ya untuk di dalam kolam juga berbeda-beda lagi teman-teman karena karena ya namanya juga kita kita kerja di pembibitan kita kasih yang terbaik aja untuk semuanya untuk para petani yang ada dimanapun ini untuk bak enam nya saya kembalikan karena tempatnya terlalu jauh panik enggak panik enggak panik enggak masak enggak masak gitu oke teman-teman ini untuk bak enam nya saya kembalikan mudah-mudahan aja kita masih selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masih di stadia misis tiga mudah-mudahan kalau besok sudah rata masuk MPL loh ini sudah ada PL nya ini juga ini hari ini MPL ini mudah-mudahan kalau nanti malam kok ini malah besar lagi ini misisnya ini loh ini misis tiga ini MPL harusnya soalnya sudah ada MPL PL nya ini ini untuk misisnya ini besar-besar lagi ini Mbak tujuh sudah ada lagi ini ini bak delapan kok oh ini malah sudah masuk MPL ini teman-teman bak tujuh yang belum ini ya ini bak delapan teman-teman sudah mulai banyak PL nya Insya Allah bak tujuh nanti malam itu rata ada PL ya teman-teman kita keluar dari gedung sekarang kita keluar dari gedung karena kepanasan teman-teman ini saya mau merokok dulu merokoknya tembakau bikin sendiri beli tembakau kita kelinting-kelinting sendiri teman-teman daripada pusing di dalam gedung kepanasan aku weh makanya saya keluar pengen rokokan dulu ini rokok saya tembakau rokok saat kelinting-kelinting gue teman-teman kok lihat di bed kok tambah bingung saya mau ngomong apa tidak enak semuanya mau bilang ini PL ini kok tapi kok besarnya sama jadi saya serba salah ini nah ini teman-teman saya bikin rokok kelinting dulu gitu sambil ngobrol kita kita sambil kelinting rokok sambil ngopi jika teman-teman mau ngopi gitu nah bibit itu memang kita tidak tahu juga memang gini maksudnya tidak tahu tuh gini perkembangan setiap hari bibit itu tidak menentu gitu loh maksudnya ngerti tidak menentu tergantung kondisi pada bibit itu sendiri kalau bibit dari awal sudah apa Nek Ngarani Nek Ngarani sehat walafiat ngopi itu bukan sehat walafiat semuanya kan minta ya sehat semuanya bibit juga minta ku doakan sehat kok biar bisa panen ini sambil kelinting ya teman-teman sambil rokokan kita jadi si bibit jadi di bak 1 sampai 6 itu kok di bak 1 nya itu perkembangannya sudah mulai kelihatan agak kurang normal sih ini bukan gak normal bener normal aja mungkin isinya yang terlalu padat kita kemarin penebaran ngopinya itu ada sampai 3 jutaan teman-teman ini kelinting teman-teman ngopi ngopi dulu ya biar gak salah paham atau apa kan di dalam judul juga panas lihat bibit juga bingung mau ngobrol PL ini kok besarnya sama ya toh makanya mending keluar dulu saya saya matikan tadi video saya nanti saya ngobrol dulu sama teknisi kayak apa gimana itu kok bisa seperti itu nanti bisa saya kasih tau kepada teman-teman semuanya biar enak kok bisa bibitnya hampir sama besarnya tapi ada yang bagus di bak 2 sama bak 6 ya kan bak 2 sama bak 6 hehehe gini gini bak 2 sama bak 6 besarnya hampir sama lebih besar sedikit panjangnya juga lebih besar sedikit itu aja teman-teman jadi di bak 7-8 tadi yang sempat saya taruh itu itu sebenarnya hari ini itu masih MPL baru mau masuk MPL misis 3 itu misis 3 di catatannya ada misis 3 MPL ini tuh tapi bak 8 kalau sudah banyak PL nya itu sudah masuk PL ternyata bukan MPL lagi gini yang Alhamdulillah atau pusing gak ada tau yang penting di jalan ini aja tuh teman-teman bukan mau promosi rokok tembako bukan ini ya bukan mau promosi rokok tembako ini teman-teman cuman rokok kita sekarang ini melinting dewe terwe 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 lintir dewe ya tuh rokok terwe oke siang-siang panas-panas oke sambil saya ngetap artemia itu juga tau jadi gitu nanti nantilah untuk masalah bibit itu di PL 3 sekarang ini mungkin nanti videonya akan saya ubah di bak 6 atau bak 2 gitu aja ya soalnya yang bibit yang kelihatan bukan apa-apa sih bibitnya nanti teman-teman juga nonton kok PL segini kok masih besarnya kok sama aja dengan adiknya kan gitu kan gak enak atau enggak saya akan tunggu 2 atau 3 hari lagi untuk menyamakan jadi ini video saya di PL 3 ini masih menjadi kontroversi masih menjadi kontroversi ternyata di adiknya di bak-bak lain itu ada bibit yang lebih unggul daripada temannya gitu terus yang kedua perkembangannya lah ada yang lebih pesat, cepat gitu kan kita juga sudah balik cuma berdoa bisa berdoa mudah-mudahan budidaya kita ini selalu dibelikan rezeki panen terus dan untuk para petambak juga semuanya mudah-mudahan panennya juga bagus terus bertonton kayaknya itu bertonton seger loh teman-teman ini tembako saya ini ini kemarin saya beli satu on gak nyampe satu on cuma 50 gram 50 gram Rp15.000 ininya Rp5.000 dapat satu pak dapat satu ikat rokok apa kertase kertase gak enak tembako ini teman-teman tembako sendiri jadi itulah untuk masalah pembibitan mungkin di stadia PL3 ini saya hentikan dulu besok mungkin saya belum bisa update dulu saya mau tanyakan dulu ke teknisi seperti apa itu bibitnya karena bibitnya kok bukan karena apa ya stadianya itu membingungkan kalau hidungan harinya itu sekarang sudah PL3 yang gak satu itu untuk hidungan hari itu oke begitu aja teman-temanku sekalian salam untuk semuanya teman-teman yang ada yang sering komen-komen dan datang terus dan selalu nonton video saya terbaru-baru terus tapi Insya Allah besok tetap saya akan videokan untuk teman-teman sekarang di bak 6 atau bak 2 gitu kan atau enggak kita lari ke bak 28 lah yang sekarang masih di stadia eh misis maane MPL gitu itu jadi biar teman-teman gak penasaran tetap besok saya updatekan terus untuk di bibitan dalam video ini oke Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih